Sama gokil sih Om, ada lagi yang menginspirasi Apa? Yang jadi bahasa kita ditongkrongan Apa itu? Openingnya Halo Om Om Hahaha Semua sih itu pasti Renyang-nyang banget Emang, emang Banyak tuh gue dikirimin video-video juga Mereka juga Halo Om Om gitu Terima kasih telah menonton Halo Om Om Balik lagi bersama gue Egy Di Gaya Berkendara Hari ini kita spesial ya Mau ngebahas Mana nih? Mini Velo Fanboy Hari ini kita mau ngebahas salah satu Mini Velo Mau lihat vlognya kayak apa? Sebelumnya bagi yang belum subscribe, subscribe dulu Dan bagi yang belum follow Instagram kita Halo instamu kita Di Gaya Berkendara Sebelumnya Bumper dulu Halo Om Om Bagaimana? Masih pada semangat gue sih gak? Banyak banget yang request ya Sepeda ini, sepeda itu, sepeda ini, sepeda itu Pusing gue Karena gue suka nih Salah satu pas dikasih tau tim kita Wah ini Mini Velo nih Wah lumayan nih Untuk dibahas Berdasarkan request ya Karena gue juga secara pribadi Suka banget sama Mini Velo Mau tau tamunya kayak apa? Yuk kita bawa sini Yuk Aduh Oke Pertama perkenalan dulu nih Kita langsung nih Biar natural gitu ya Kita belum mengelola banyak tadi kan? Oh iya belum Oke Pertama dulu bro Iya nama Agung HB Agung HB Oh iya Agung HB Apalagi nih Umur umur? Umur 26 26 Iya Udah kawin? Udah udah punya yang satu Wih keren banget loh Tadi dari mana? Dari Jelambar, Grogol Kesini tadi? Iya Jakarta Barat Macet gak? Macet banget Sejam 20 menit lah Harusnya sebenernya cuma 50 menitan Cuma karena macet banget Jadi sekitar segitu deh Nah ini kan lo hobi sepeda nih Iya Nah ceritain Nah dari pertama Gimana lo bisa keracunan sepeda? Nah sebelumnya dari sepeda itu Vespa dulu sih Tahu si Epic Fail ini Oh anak Vespa Iya Jadi emang tau Bang Igi ini Dari pas lagi masih pake LX tahun 2014 Pada 2015 gitu Oke Udah tau jaman-jaman helm cakil tuh Helm cakil Sarun tangan kayak kulit gitu Udah ngikutin si Epic Fail Oke Terus pas lagi Awal-awal mula punya sepeda itu Bisa-bisa suka sepeda itu awalnya Ini sih kan saya punya coffee shop Apa tersebutnya naik coffee shopnya? Kedai coffee shopnya kedai kopi kuno Itu temanya itu pertama di Indonesia sih Dia kayak temanya 90s Gue pasang Instagramnya sini ya? Oke Temanya 90s itu sering juga diliput sama Youtuber sama TV Karena emang temanya itu Mengusung kayak ada dingdongnya PS1, Nintendo Dari PS1 sampe PS4 Sama dari Nintendo awal sampe Nintendo akhir Sampai Nintendo Switch Nintendo ya? Iya semuanya nih Semua konsol Kenapa? Ini emang basicnya saya kolektor Oh konsol Iya kolektor akhirnya Karena itu barang punya banyak banget Dingdong punya dua Dari sebelum punya coffee shop Akhirnya udah bikin coffee shop Langsung dipajangin tuh Ada jalanan Tamiahnya Pokoknya ntar cek sendiri deh Di Instagram itu ada foto-foto dan video segala macem Oke Jangan dilihat juga, di follow Iya Nah jadi awalnya banyak customer yang pakai sepeda sih Sama tetangga-tetangga yang disitu Yang nongkrong pada pakai sepeda Cuma rata-atanya sepeda sepeda lipat tuh Daerahnya kayak Kan situ banyak perkomplekan Pakainya pasti kalau nggak FN Horn Kayak Brompton Cuma kan izin bini susah tuh Oh iya Iya benar Jadi dia mikir kayak Buat apa sih beli sepeda mahal-mahal Maksudnya musiman doang Karena saya posisi Emang koleksinya motor Kayak Moge CBR 929 Kenapa motivasi lu mikirin Gue udah saatin dengan sepeda Nah itu Satu kan Karena Dulu tuh pas lagi awalnya motor itu kan San Mori tuh Nah San Mori udah kurang ya Karena udah kurang badan San Mori tuh Ibaratnya motor juga njogrok doang Akhirnya mau nyari kesibukan lain Setiap minggu Akhirnya bilang Tujuannya sih sebenarnya punya sepeda Awalnya karena Disitu banyak yang pake sepeda Tujuannya itu untuk Kayak Apa sih namanya Bikin kayak perkumpulan itu sama Sama customer-customer Kayak gitu Gue sebareng Oh iya Apabila saya pas lagi jaman motor Banyak gue customer yang Akhirnya kita riding bareng tuh motor Oh iya bener-bener Karena banyak langganan baru pake sepeda Tujuan saya bersepeda itu Awalnya kayak Gue beli sepeda Bilang ke istri Buat kayak ngumpulin nih Anak-anak yang di Jelambar Apa dari mana Akhirnya bisa bikin komunitas nih Akhirnya juga bikin komunitas sih Empat sehat lima story Namanya Anjah Akhirnya juga Empat sehat lima story Iya Karena dari awalnya itu customer Banyak pake sepeda Kita kumpulin Jadi setiap minggu pagi itu Kita riding bareng sih Ini gak ada hubungannya sama badan nih Badan makin lemur gak ada ya Kayaknya percuma deh Kalau cuma kayak Dekat-dekat sama Kalau yang seminggu sekalanya Merada jauh itu Kayak kepi Ke ancol Gimana Cuma yang bener-bener Ngabisin kalor itu Kayaknya cuma hari minggu pagi Kayaknya sih susah sih Oh iya Gapapa Banyak Sudah susah banget Terus Lu beli sepeda Beli sepeda awalnya Bukan ini sih Lauk Sepeda lipat Oh lauk Karena yang murah meriah Jadi Akhirnya pake lauks Saya abis pake foto Tiba-tiba ada nawar Saya jual Terus ganti sepeda yang murah-murah Akhirnya jualan sepeda tuh awalnya Jaman-jaman sepeda lipat Oke Di awal-awal Pertengahan pandemi Antara bulan September Sementara Oktober Kok gampang banget jual sepeda Kayak ngambil 800 Jual 1-2 Ambil 1 juta Jual 1,5 Itu ambil kayak dari Facebook Tepuk sama Welex tuh awalnya Pada saat tinggi-tingginya tuh ya Iya Jadi akhirnya disitu saya Gak punya sepeda yang menetap Jadi kayak cuman pake Ah foto Kan emang sebenernya Hobinya foto-foto kan Jadi setiap ada momen Ada foto Ada yang nanya lepas Kayak gitu Akhirnya sepeda yang terakhir Yang betul-betul pake Waktu itu pertama Elemen FRC35 Oke Elemen FRC35 Dia kayak road bike gitu Cuman belum ada brifter Frame-nya ada tebel Gambarnya disini dah Oh iya Itu awalnya tuh dapet di Pasar Rumput Anggarai Ini dapet di Pasar Rumput Suka loh Suka Karena emang Dulunya basicnya Baru-baru sekolah Pake fix gitu Jadi kayak pake drop bar Kayaknya tuh udah Udah pas banget Setting drop bar gitu kan Gak ada yang Kalau di sepeda lipat Malah kurang demen Karena agak ngebanting Sama badan Oh iya Apalagi laukus 16 inch Ya lu kenapa beli laukus Tau barangnya segitu Iya karena Murah Murah Tapi kita mau Ngebahas Elemen itu juga Kita mau ngebahas Nah kita bawa langsung sini deh bro Oke Bawa ya Bawa deh Nah ini dia nih Ini unik nih Ini gak gede gak kecil Ngedeng Ngedeng Nah ini apa nih bro Boleh diceritain Nah ini Bisa gak sih Bisa gak ya Gini aja Ini jadi dapet di loakan sih bro Di loakan Jadi emang itu di facebook itu Dia kayak nampung sepeda-sepeda loakan gitu Udah hancur segala macem dah Udah gak jelas itu wujudnya Nah dapet ini Udah stiker relic waktu itu Oke Tapi abangnya saya tanya tuh relic beneran apa enggak Dia bilang Wah gak tau cuman ada S.N nya kata dia Di kolongnya Dia bilang gitu lah Oh iya Oh iya Saya juga demen sama Ini apa sih disebutin nih Kalau kayak gini ya Yang bukan enggasan gitu Sambungannya bukan enggasan Oh iya jadul dah ya Iya jadul Iya akhirnya saya ambil Dengan Rp700.000 Dan yang masih kepake sampe sekarang Cuman serem sama drop bar doang Sama ini nih Ini masih bawaan dari sana sih Tanya udah ganti Full bike Pas dari sananya full bike Iya full bike Udah bisa dipake dah kasarnya deh Bener-bener udah bisa dipake gitu Cuman kurang lah ya Karena emang ditumpuk lama mungkin Iya nah disitu akhirnya bilang sama istri Tujuan ngebangun ini buat jadi pajangan kafe sih Iya Selalu banyak alasan untuk kebenaran Seorang istri ya Tapi kalau ini minta izin Bukan minta maaf Oh iya Lebih baik minta izin Daripada minta maaf Oke oke Setuju setuju Iya Terus terus Iya akhirnya nyicil-nyicil Part sebenernya udah banyak yang dirubah juga Dari yang awal ngebangun Awal ngebangun itu kan Lu ngebangun berapa nih Pertama lu beli Rp700 kan Rp700 kan Rp700 kan Ngebangun itu sekitar budgetnya Tiga jutaan waktu itu Oke Cuman ada banyak juga part yang akhirnya Karena kayak ban deh Jadi banyak yang komen gitu Kan tadi saya pake kayak trixpok gitu Tapi yang bahannya besi Bukan yang fiber apa-apa sih itu namanya Kan ada yang karbon ya Iya iya Ada yang karbon saya masih yang besi waktu itu Terus ban nya juga modelnya kayak gravel Cuman ada banyak yang bilang Wah kurang tuh karena lu pake drop bar Kalo pake gravel Ban gravel kayaknya agak kurang gitu Akhirnya digantilah Ini nih Peleb Strumer Ini 22 atau 20 sih? Sebenernya sih Saya coba ban nya di dua Kan sebelumnya itu pake pelak yang 20 Pake ban yang Merek apa sih? Lucky Stun ya John? Oh iya Lucky Stun Iya Ukurannya sih kayaknya 22 ini Pas lagi semenjak ganti Aslima 20 Masih muat ya? Ini soalnya ini gede Iya Kelihannya sih gede banget Emang berarti ban nya aslinya gede Tebel ya? Mungkin iya kan ban gravel kan tebel tuh dia Tadi depannya terhispok Pas lagi pertama kali dimasukin ke IG gitu Yang awal-awal sih gaya berkendara Admin yang nge-DM tuh Itu awal masih pake ban gede Terus berhubung kayak kurang nyaman juga Akhirnya digantilah ke model kayak gini Model Ini wheelset Berarti yang lu pake waktu dari lu beli tuh Cuman ini drop bar Frame sama ini ya nih Oke Sisanya udah ganti Sisanya udah lu upgrade Berarti bukan cakram aslinya ya? Bukan Kita pake cakram Iya Pake side ya Ini nyaman nih Ternyata nih Iya nyaman Banyak yang suka nih Intinya sih Kan kalo yang saya nonton di Gaya berkendara itu Minivelo rata-rata Budgetnya yang gokil-gokkil Iya Kalo ini sih intinya Punya minivelo gak harus Mahal Mahal Cuman kalo saran sih Jadi banyak juga yang udah Pake minivelo custom tuh Cuman ada yang bilang Kepresisiannya tuh masih agak kurang Jadi pada nyaranin Mendingan lu cari aja deh Frame-frame jadul yang emang Bawaannya ring 20 Tapi ini pabrik bro Gua liat ini Iya Diameternya asik banget Simbang banget belakangnya Iya Biasanya tuh kalo custom agak Agak miring Oh Agak miring Iya 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 Gua ada yang komen begitu deh Ini Ini apaan nih? Ngomong-ngomong Nah ini Dapat Copotan sih Apaan? Shimano A050 Apa itu? Ini kan nih? Operan Operan shifter Oh lucu juga Aslinya kan sepasang Cuman saya gak pake FD Jadi pake satu doang Berarti shifternya disini Ini buat rem doang berarti ya? Iya ini mau upgrade ke brifter sih Lagi order juga Aduh mahal brifter mah Ada yang 600an sih Oh iya Ini yang murah-murah aja Oh berarti kedepannya lu mau upgrade ya? Iya karena emang ini bukan buat dijual beli sih Buat pake sama pajangan di cafe aja Karena kalo cafe-nya space-nya gede mah pake road bike yang gede mah Kayaknya keren gitu Cuman kan space-nya ini Cocoknya ini Kayaknya udah simple gitu Bener Itu Crank set pake apa? Gedean buat? Pake race 56T kegedean Akhirnya dalemnya diganti nih pake Viva atau apa gitu ya Oh dalemnya doang diganti Iya Karena kegedean 56T Mentok ke sebelah sana dia Oh crank setnya RAZ ya? Iya RAZ Cuman dalemnya udah ganti nih Ini apa sih cendringnya ya? Cendringnya ganti Cendringnya udah bukan RAZ Artinya pake apa? Pake Shimano Tourney biasa itu Oh Tourney Budget pas-pasan ini Budget pas-pasan Iya Itu bener tuh Tadinya juga ini pakenya yang apa? Yang size index ya? Yang harga 70-90 ribu gitu Iya Cuman dapet copotan Ini masuk aja sih disini Nah ini pedal? Pedal unbrand 70-80 ribuan Oh cucok Mantep Iya ini jack wire Kabelnya 100 ribu Kalau ini juga unbrand nih Ini apa nih? Gecko 70-90 ribu Tadinya pake yang United tuh Kayak punya Omigi Yang di Fujiwara Yang agak melengkung Oh iya Cuman gak ada warna hitamnya dia Murah tuh? Iya 75-an ya Oh biar agak mundur loh ya? Iya Lu ngapain bawa PES Disini ngomong-ngomong? Wah ini ada historinya sih Gimana historinya? Jadi emang keranjang ini kan Jarang banget kepake kan? Hmm Jarang emang buat belanja gitu sepeda ini Kalau belanja paling pake Federal tuh kan Keranjangnya lebih besar pake Summer Sun Hmm Ini.. Jadi sekalian buat pejangan cafe Ini bisa ditaruh juga nih Jadi banyak histori sih dibalik P1 ini Oh ini P1 ya? Yoi P1 Emang saya kan koleksi konsol Cuman tuh kayaknya tuh kalau ditaruh disitu Kayaknya tuh pas aja gitu Iya emang Soalnya kan emang konsepnya Emang sih Rally itu kan sepeda USA ya? Bukan dari Jepang ya? Cuman karena emang konsepnya Pengen hal-hala Jepang-Jepang gitu Akhirnya ditaruh P1 disini Biar gak keliatan kayu banget sih Kalau ini kayak kureng gitu Lu total ngabisin ini berapa? Kira-kira habis udah sama frame ya? 4 juta setengah doang sih 4 juta setengah Tom di rumah Berapa aneh? Bikin kayak gini 4 juta setengah Iya Tapi lu rajin goes ya? Rajin buat keliling-keliling kompleks kan itu Ibaratnya buka sekitar sore Jam 6 sore gitu jam 4 Suka goes lah Gose-gose tipis-tipis aja sih Cuman buat Biar gak kaku-kaku banget Soalnya waktu itu setiap seminggu sekali goes tuh Pas lagi hari Minggu goes berasa banget Sering matkram Oh jadi lebih diseringin Iya Bener juga loh Lu ada berapa sepeda sekarang? Sepeda tiga sih Tiga? Elemen Yang Federalnya Torino tadi ngeliatnya itu sih Kayak itu Warnanya sih yang bikin cucu sih Iya warnanya lucu emang Iya Federal masih tidur berarti? Iya cuman Udah Udah bisa dipake lah Udah pake Oh Yang kayak keranjang lah bukan keranjang deh Yang kayak tempat duduk gitu Rack gitu Oh rack kecil Racknya depan belakang Yang buat tas tuh aslinya dia Rack depan belakang Terus udah Udah Dikit-dikit modif lah gitu Cuman masih belum pede aja makanya sih Oh masih mau lu bangun lagi? Iya paling ganti kenda kayak gitu lah Oh iya Tapi gua suka sih budget lu Budget lu gak teracunan banget gitu Biasanya yang duduk disini nih Iya maka dari Gila-gilaan gitu ya Tapi ya ini Secara fungsi itu lu bisa gowes Sama looknya sih yang penting warna nyala sih Nah Di jalan kan wih nyala gitu Look dapet lah Apalagi orang ngeliat Kayak unik gitu Ini sepeda apaan sih gitu Pertama kalo lu gak tau mungkin karena Relic Burner itu apa sih Dia BMX ya Oh iya Orang tau ya Relic itu kayak model Relic BMX Tapi kok ini unik ada yang bikin ala-ala Tapi emang ada Relic Mini Fill tuh ada? Gak ada dia? Eh ada cuman bentuknya gak kayak gini Enggak ya bentuknya kayak gini Bentuknya agak lebih manjang gitu Iya bener Cuman kan ciri khas kalau warna ini kan ke BMX nya yang Burner tuh Iya tapi masukan juga sih Dia beli tuh kalo usahain Itu jangan custom ya? Iya soalnya sering Pertama banyak komen Misalkan liat Mini Velo Custom Disitu tuh misalnya yang beli udah ampe berapa ratus orang Tapi komennya tuh banyak yang kayak kurang presisi nih Atau kayak gimana Rata-rata kurang presisi sih Tergantung budget bro Ada juga yang custom bagus sih Iya mungkin itu custom-custom yang harga Iya Kan saya kan dapet ini frame 700 kan Tadi pulset Kalo frame yang di bawah 1 juta mungkin rata-rata kayak gitu Iya loh Kalo udah 2 jutaan Mungkin enggak sih Enggak bohong harga juga Iya itu yang harga di bawah 1 juta tuh Intinya sesuai sama saldo juga masing-masing ya kan? Iya bener banget Ini apaan nih ngomong-ngomong? Itu si Pokemon itu Digivice Karena ngeliat yang reflektif kan kayaknya udah mainstream ya Oh Karena emang kita jarang goye semalam Lebih sering masih terang kayaknya itu reflektif kayaknya Gak perlu-perlu banget sih Jadi biar gak kosong-kosong banget gak pake Yang buat minum itu Akhirnya ditaruhin ini nih Pokemonnya juga masih nyala Ada Pokemonnya ada si Charmender Oh lucu juga lu ya konsep lu ya Konsepnya gue suka nih Konsepnya gue suka Beda nih Tapi pemiliran warnanya juga gue suka nih Iya Merah, kuning, putih, biru Tadinya mau ada silvernya Cuman kayaknya Udah cocoknya di hitam sih Jadi udah hitam semua Oke Ininya tuh semuanya Tadinya ini mau silver gak jadi Akhirnya hitam Tadi udah pake silver ini gak masuk Jok juga sempet pake revel Warna coklat juga gak masuk Akhirnya hitam Iya Tapi Ini kan fungsi sepeda tuh beda-beda Tiap orang ya Maksudnya Ada yang gue mau milikin sepeda juga Tapi jarang di goes Nah Kalo saya dari Punya tiga sepeda itu Yang pake bawa jauh-jauh ini Walaupun kata orang Lu ganti sepeda lain lah Itu pasti lu pegel Karena itu sepeda kecil gak nyaman Cuman kenyataannya nyamannya pake ini saya malah Eh gue belum ngerasain Emang harus ngerasain Emang harus ngerasain Sensasinya kan Emang bener bro Jadi yang bikin nyaman di sepeda itu orang beda-beda juga Saya sih nyamannya itu kayak Pengen jadi Biar eye-catchingnya sih Jadi kita nyaman Sekalian diliatin orang Kayak ada rasa kepuasan sendiri Oh nah itu bagi dia begitu Iya walaupun pake yang elemen itu lebih nyaman lagi Karena kan emang buat dewasa kan Cuman gak tau kenapa tuh Kayak jarak-jarak PP 40 kg aja Nyamannya pake ini malah Puset Malah gak ngerasa pegel kayaknya Wah seneng aja gitu Iya Lu keren juga lu ya 40 kg pake ini Iya PP Tapi nanti kita lihat Dia naik sepeda ini jatohnya Di badan dia sama di sepeda ini tuh kayak apa Wah kayaknya sih Siap-siap di jat sih Gak cocok bang di badan lu Netizen kadang ini soalnya ya kan Iya Mereka kan hakimnya gitu Tapi silahkan lah Like juga boleh Dislike juga boleh Comment juga boleh Iya Ya kan mungkin ada masukan Mungkin ada terinspirasi dari Dari lihat sepeda ini Mau cari customer Cuman yang customer bekas pabriknya juga ya Soalnya yang mungkin ada serial number di bawah Soalnya agak susah banget Kayak ini sih yang paling PR itu Ini nih Apa? Jarang dapat yang tinggi ini Apa sih namanya ini? Oh, itu kan fork Iya forknya tuh Oh ini penutupnya Penutupnya Ini nih Ternyata-ternyata kan dua-dua kan Kurus banget gitu Kita harus nyari adaptor Cuman ternyata adaptor yang dijual di Toko hijau sama toko oran tuh Ternyata-ternyata segini-segini doang Kecil Jadi kayak Agak Biasanya custom bro Iya Tapi ini dapat sih di daerah Mana? Tegal apa mana gitu Akhirnya dapat nih Yang ininya ukuran ke atasnya tinggi Oh niat juga lu ya Iya Kalau ini Ini baru Stem namanya ya? Iya Stemnya pakai PROM Atau PROM KW atau enggak ada 85 ribu-an sampai 90 ribu Yang penting nyaman Yang penting nyaman ya Yang penting sesuai kantong juga Iya Terus kan harus izin Mini juga Prosesnya panjang untuk membeli Kayak gitu Iya Nah kalau Bell itu pakai ini nih Cat A Cat A cukup lah Gue demen nih Udah lumayan Lu paling gue sejauh kemana? Dari itu ya? Ke itu sih ke Peak 2 Dari? Dari Jelambar Keliatannya dekat sebenarnya ya Cuma kita lewatnya nggak lewat yang peluit Lewat yang kareng Sama apa Itu juga kuningan Kalau kuningan Kalau kuningan 18 kg Satu kali jalan Kalau ke Peak berapa kilo dari Jelambar? 19 sampai 20 kg Kalau Peak 2 Soalnya lebih jauh Oh iya Peak 1 nya dekat Peak 2 nya kan lu Yang baru itu kan ya Kalau yang Kuningan City sih itu 18 Jadi 36 kg Pepe Lo rajin juga lah ya? Iya Kancol, Sunda Kelapa Kayak gitu sih Cuma emang saya bersepeda itu Buat nyari spot foto sih Oh konten Ini bikin semangat juga Nah Kebetulan juga ada konten baru Ntar bakal di upload Ntar dikasih linknya deh Oh iya dong Udah tinggal upload sih Jadi POV photoshoot Tapi pakai sepeda ini Jadi Sayangnya disitu nggak ke foto Emang bener-bener Nyari spot Jadi POV nya itu kayak nyari spot Liatakin sepeda Foto Disitu ntar dikasih tau Settingan kameranya Editingnya kayak gimana Oh ini ngebantu nih buat Iya Sebenarnya rata-rata banyak yang kayak Bang itu spot nya dimana gitu Kayak foto sepeda itu Sekarang kan banyak banget orang yang Bersepeda sekalian buat Instastory kan Tapi bener itu Ya pasti spot sih Itu nomor satu Karena di Jakarta itu banyak banget Spot tapi hidden gitu Kayak nggak kelihatan Yoi bener loh Bener Di Youtube saya itu paling ntar Kayak nyari spot hidden Jangan lupa di subscribe juga Iya Buat foto sepeda keren-kerenan sih Soalnya banyak banget Kayak kemarin juga pas lagi Anting di blog cam Ketemu sesama Fotografi sepeda gitu Jadi dia emang Fitnya itu Istinya foto-foto sepeda Semua tapi Tempatnya beda-beda Tapi lu bakal nyangka nggak sih Bakal suka banget Tentu sepeda Terus lu foto-foto sepeda Buat konten Yoi nggak nyangka sih Ini gaya-gaya Gara-gara gaya berkendara sih Gua juga nggak nyangka Iya soalnya Gimana ya Kita mikirnya kan Awalnya saya sempat Mikir kayak Negatif komennya Kayak paling musiman sih Kayak tetangga beli sepeda Sampai 22 juta Epenon Gus ya Kayak Ah itu paling juga Besok juga udahan Ternyata Panjang Iya karena orang Udah terlanjur kecebur sih Di sepeda saya mikirnya Jadi selama pandemi itu Orang yang udah beli sepeda mahal Kayak Mau ngejual tapi takut Musim lagi gitu Walaupun hargan sekarang Sempet down kan tuh Iya Cuma tiba-tiba bisa naik lagi Jadi kayak Orang yang udah beli sepeda Kayak sih udah terlanjur kecebur Terlanjur basah Akhirnya sih kayaknya bakal Jangka panjang Walaupun harga spare part juga Kita udah bisa ngeliat Udah nggak semahal Bulan-bulan kemarin kan Udah beli akan turun Cuman Cuman hype-nya sepeda Kayaknya sih bisa lama sih Kita juga nggak tahu Pandemi selesai sampai kapan Kayak gini kan Iya tapi jangan menambahin Pandemi kelar atau nggak juga Maksudnya kalau ada juga yang baru Mau mulai sepeda nih Saatnya nih yang tepat nih Soalnya harga part sudah Udah nggak kayak dulu Udah turun ya kan Nah kalau di Jelambar sendiri Gue juga baru Baru lu nih Ada tamu dan sana nih Itu pergawesan sekarang nih Menurut itu turun apa gak sih? Kalau yang paling ke atas sih Sally sih Sally turun? Apa orang pindah Ganti sepeda lain? Ganti sepeda Jadi misalkan Kayak saya sepedaan pagi Itu biasa Full Sally Iya biasanya Kayak Bromton, Evenhon, Dahon Kayak gitu-gitu ya Semenjak Akhir tahun tuh Dari November atau Desember Itu rata-rata udah kayak ke Polygon Kayak elemen Apa? Polis Elemen ada lagi tuh Yang harga nggak terlalu mahal FRC berapa gitu Yang udah Brifter Rata-rata udah ganti tuh Antara Polygon Elemen Udah yang model-model road bike Sama MTB sih Oh iya Orang shifting ya kan? Nggak masalah sepedanya apa Yang penting gue sih Lu mau ganti sepeda Tapi jangan berhenti sepeda Mereka mungkin punya dua sih Jadi emang Sebenernya sepeda lipatnya itu Bagus saya penting banget Karena Dilipatnya? Buat mobilitas Iya kalau misalnya kita mau kayak Kesentul gitu kan Nggak mungkin dong Jadi di lamar gue Kesentul Ibaratnya terlalu jauh gitu Atau di mobil taruh rak gitu Nggak lah gitu Nggak lah gitu Nggak semua orang juga yang punya Sepeda itu punya mobil gitu Iya Oh iya itu bener Itu bener Iya Tapi kalau Sally Ya di motor juga bisa Boncengan Boncengan yuk Bawah satu misalkan Taruh tengah masih muat Soalnya saya Bisa beli sepeda lipat itu Atau-tau pakenya gojek Itu bisa banget taruh motor Oh bisa bisa Itu dia Sekarang juga ada tas yang itu Buat sepeda lipat Ya fungsinya Dan sensasinya juga beda-beda Tergantung kebutuhan masing-masing ya Kalau duitnya banyak Ya nggak masalah Mau beli apapun ya kan? Konsultan ya kan? Cuman gaya berkendara ini Saya lihat Nge-gorengnya sih Mantep sih Nge-goreng Nge-goreng Kita memang menginspirasi racun Iya kan? Tapi kan bonusnya sehat Lu ada perubahan Ini nggak lo rasain? Iya banget Iya kan? Banget sih Tapi Bini memang ngedukung kan? Iya ngedukung Cuman karena dia Dia juga sebenernya pengen banget Sepedahan Dia sampai bilang udah Beli aja lah eksotiknya Murah-murah Tapi buat sepedaan doang Cuman karena dia sesar Jahitannya belum aman Buat olahraga kayak gitu Oh Akhirnya masih ketunda Dan lahirnya Bulan Agustus tahun kemarin Masih belum berani lah dia Buat sepedahan Dokter juga belum nyaranin Buat olahraga dulu Berarti lu sama temen-temen ya? Iya karena emang Tim saya banyak sih Tim editor YouTube Tim yang bantu-bantu kopi Jadi emang Kita yang satu rumah itu aja Misalnya satu tim aja Ini kan sering pada nginep Itu rame? Iya bisa bernombor 7-8 Oh iya Cuman rata-rata Sekarang lagi pada federalan sih Ini suka nontonin dia mulu Iya federal Ya kan federal itu Semua orang gue rasa bisa Mampu untuk membeli Dengan budgetnya masing-masing Sama gokil sih om Ada lagi yang menginspirasi Apa? Yang jadi bahasa kita ditongkrongan Apa tuh? Openingnya Halo om om Sumpah itu pasti Renyang-nyang Emang emang Banyak gue dikirimin video-video juga Mereka juga Halo om om gitu Itu juga tertiakin Halo om om Apa? Siapa tuh? Nggak sama ini juga tadi di grup Sharing juga nih hari ini di invite nih Sama gaya berkendara Pada yang sih Pada Wah keren juga maksudnya Kalo di Sekarang sih saya lihat yang paling gini sih Gaya berkendara sih Yang tempat review sepeda Yang keliatan itu kayak Wah gila lu keren lu udah masuk Ini YouTube YouTube Oh iya? Kita nggak ada yang serius disini Ya Nggak ada yang serius Cuman nyantai aja Maksudnya sepeda juga nggak yang gimana banget Gue tuh nyampurin Sengaja Dari yang sepeda mahal Sampai yang sepeda kayak Ya orang lain juga bisa beli gitu Nggak harus yang gimana banget Yang penting GWS-nya Iya Dan lu kalo belum mulai mulai GWS deh Bonusnya banyak kok Kayak gitu Iya pertama temen sih Nambah temen Nambah temen ya kan Terus Juga yang bisa bikin komunitas Kayak Ada GWS Rust itu masih Di IG sering Berkeliaran lah Dia sampe Bikin aparel itu Bisa kejual banyak Itu jadi Radang rejeki juga Iya apalagi pandemi gini Iya Ibaratnya kita Bisa bikin komunitas Mungkin banyak orang Yang kayak Oh nggak nyangka lah ini Pasti biasa aja gitu Hypenya ternyata Bisa pecah Yang penting sih Kalo komunitas itu Nggak mandang sepeda apa sih Nah itu dia Jangan mandang sepeda apa sih Banyak dari mulai yang Iya Mau mahal yang culture yang apa yang biasa Yang penting GWS nya Kalo bisa juga jangan ada skat-skat gitu sih Antar sepeda Oh nggak Gak ada culture ini Culture itu Udah semua jadi satu aja sih Atau brand apa-brand apa Masing-masing Kalo disini nyampur aja sih bro Iya Mau road bike yang mahal Juga ada disini Yang gila lah Road bike yang fiksi Yang apa Yang penting GWS nya Yang penting ketawanya kalo gue Iya Itulah Kayak ada dari dia Sama komunitas motor juga Kalo bisa Udah kita Ngemandang apapun itu Kendaraan juga jadi satu Yang penting sih Silaturahmi nya Padahal ini pandemi gini kan Lu ada pesen-pesen nggak Buat orang di rumah Ada pesen-pesen Di dunia apa nih Persepedaan Ya persepedaan Kayak bro Lu bisa ngerakit kayak gini Ini kalo mau nanya-nanya tentang ini Langsung ke dirinya nih Iya kebetulan banyak banget Jadi sepeda ini suka di repost Sama akun-akun Mini Velo Mini Velo Indo Mini Velo Bike Kita tau akun dari mana itu Banyak banget yang komen Kayak itu partnya apa Itu harga ininya berapa Total abisnya berapa Bisa langsung aja DM sih Ke Instagram Jadi Rata-rata mereka Kayak ada yang pengen Budget 2 juta 3 juta Mungkin ntar Kita bisa sharing-sharing sih Kayak part-part apa aja yang cocok Iya Buat budget segitu Karena emang gua udah Sebelum ngebangun ini Kayak udah memperhitungkan banget Berapa budget yang dikeluarin Jadi ketika gua pengen Pasalnya bini nanya Itu budget berapa 3 juta Itu tuh gua udah bikin listnya banget Jadi kayak udah nge-wastelistin Part-part apa aja yang bisa Kalo ditotalin sekitar 3 juta kurang Atau lebih kayak gitu Nah tapi Ini dia Lu tinggi berapa? 171 Nah 171 Berat 80 Sepeda kayak gini tuh nyaman banget Maksud gua Iya gua juga nyaman banget gitu Jadi kalo orang ngeliatnya Mungkin kayak gak masuk Tapi di gua itu nyaman Dan yang tadi bilang Itu jarak PP 40 kg Kuat banget pake ini Nah Gua tuh nanjak-nanjak Turun-nanjak Kan banyak play-over tuh Nah itu dia makannya Maksud gua Ini racun baru nih om om Ini Mini Velo gini Dengan badan segini juga Cocok-cocok aja Iya Yang penting istilahnya Sensasi sepeda tuh beda-beda Lu kalo bisa Nyobain Dan kalo bisa sih Pake RD Jangan single speed Oh jangan Soalnya ini udah kecil kalo pake single Kayaknya sih berasa juga Oh berasa banget Iya Iya bener Itu permasalahannya sih pas lagi masang Cuman waktu itu Kemungkinan nyentuh Kayak polisi tidur Atau apa gitu Pokoknya itu agak ditakutin Soalnya ini pendek banget Karena sepeda ini kan Bawaannya mungkin single speed ya Bukan Oh iya Jadi emang agak susah nge-fittingnya Iya Nge-fitting sih RD-nya Karena resiko banget Terkena jalanan saking pendeknya Soalnya kalo miring ya Iya sama Ada beberapa pedal yang gak cocok Jadi ini mentok nih Oh iya Bisa mentok ke polisi tidur gitu Pokoknya ini dah perhitungannya harus Kalo bisa sih konsultasi juga Emang misalnya mau rakit di bengkel mana Kayak diomongin dulu Part-partnya mau dibeli Iya bener Itu sih yang paling ini Ini juga cakram aja Tau gimana waktu itu bisa masuk Karena kan emang Sepeda ini bener-bener sepeda Yaudah gitu Cuman yang single speed Pake remnya masih V-brake Standarnya mah Iya nah ini disayang-sayang nih Kalo udah keracunan kayak gini Ya kan udah cinta Ya disayang-sayang Ya Alhamdulillah kalo misalnya Nanti kedepannya Makin ramai pergoyasan dunia ini Makin nambah gitu ya kan Ijin bini boleh Iya kalo bisa sih malah Jangan sampe malah punya sepeda Dijual sih Malah Kayak cuman ngikutin hype Itu jangan banget sih Kalo bisa kalo emang udah ngikutin hype Yaudah terusin Tekunin Jangan sampe Cuman ngikutin hype-nya udahan Kita juga ikut udahan juga gue sejak Sampai kayak gitu sih Mantap Iya Karena tuh Sekarang media itu jago banget ngegoreng Kalo kita selalu ngikutin apa yang sedang digoreng Pasti Udah Kecebur doang gitu ibaratnya Bakal kering lagi Cuman kalo kita Pinter-pinter milih media mana yang jago ngegoreng Tapi ngegoreng itu bener-bener yang Yaudah bakal lama nih hype-nya Gak bakal cuma sebentar doang Itu mungkin Bisa jadi panutan sih Kayak ini gaya berkendara Oh iya Bijak banget ya Umur 26 Gaya sekali omongannya ya kan Karena udah jadi bapak gitu kali ya Iya Oke om om gitu aja Kita mau liat dia Gowesan nih Gaya nya gimana ya kan Muntur-muntur bentar Di anex spd ini jatuhnya kayak apa Thank you banget bro Udah dateng sini ya kan Thank you Semoga dengan vlog ini Bisa menginspirasi om om dirumah Untuk Gowesan Mungkin bikin mini volume Mungkin kita gak tau Dengan budget segitu Kalo mau nanya silahkan langsung Ke bro ini ya kan Pasti dibalas ke ODM nya Menang aja Udah gitu aja gue IG Ingat gaya itu keharusan Sehat itu pilihan Kebalik gak apa-apa Gaya berkendara